Bismillahirrahmanirrahim Pada pembelajaran kali ini kita masih dalam bab yang kedua yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup melalui ciri-ciri makhluk hidup Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk tentang klasifikasi makhluk hidup yaitu bagaimana cara kita untuk mengklasifikasikan makhluk hidup Dan terdiri atas apasajakah klasifikasi tersebut Sebelum belajar Ustadz ingatkan untuk membaca doa belajar Rabbi zidni ilman Allahumma inni as'alukah ilman nafian warizkon tayiban wa amalan mertaqabbalan Yuk kita langsung saja masuk materi kita yang pertama Materi kita yang pertama adalah tentang taksonomi sebelum masuk ke klasifikasi makhluk hidup Taksonomi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup Dengan takson ini maka makhluk hidup diklasifikasikan Dan taksonomi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Lineus Dimana klasifikasi pertama itu dimulai dari kingdom kemudian film, kelas, ordo, family, genus, species, kemudian terakhir adalah varietas atau ras Dan disini kita lihat misalnya adalah pada burung Secara domain dia masuk ke dalam domain ekaryotik Yaitu domain yang memiliki inti sel Jadi makhluk hidup yang memiliki inti sel masuknya ke domain ekaryotik Kemudian secara kingdom burung masuk ke dalam kingdom animalia yaitu hewan Kemudian film kordata, kemudian kelas aves, ordo, passeriformes, kemudian family, fringilidae, dan genusnya adalah kardinalis Maka spesiesnya adalah kardinalis, kardinalis atau burung kardinalis Kita sebutnya burung gereja Sistem klasifikasi yang diperkenalkan disini adalah sistem klasifikasi lima kingdom Yang pertama adalah Ada monera, protista, fungi, plantae, dan animalia Monera adalah makhluk uniseluler atau bersel tunggal Dimana mereka merupakan makhluk yang prokaryotik atau tidak memiliki membran inti Protista pun sama bersifat uniseluler tetapi dia bersifat ekaryotik Jadi berbeda dengan monera Kalau protista dia bersifat ekaryot sedangkan monera bersifat prokaryot Ekaryot adalah memiliki membran inti Kemudian fungi adalah organisme multiseluler bersel banyak Heterotroph kemudian ekaryot Pelantai multiseluler, autotroph Kemudian animalia multiseluler, heterotroph, dan ekaryot Kingdom yang pertama adalah kingdom monera Tadi sudah disebutkan kingdom monera ini bersifat mikroskopis Yaitu harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihat Kemudian contoh monera adalah bakteri dan alga biru Misalnya adalah mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC Dan juga contoh lainnya bakteri apatogen yaitu SRK coli Yang membantu proses pembusukan sisa makanan untuk menghasilkan vitamin K Monera ada yang bersifat patogen Tadi ya bersifat menyebabkan penyakit yaitu mycobacterium tuberculosis Penyebab penyakit TBC Dan apatogen yang tidak bersifat memberikan penyakit Seperti SRK coli yang membantu proses pembusukan tadi Ini contoh mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC Kemudian salmonella tiposi Ya penyebab penyakit tipus Berarti bersifat patogen Kemudian lactobacillus bulgalicus Berkteri untuk pembuatan yoghurt Bersifat apatogen Selanjutnya ada kingdom protista Memiliki ciri-ciri bersal tunggal uniseluler Memiliki membran inti atau ikaryot Dan mampu berkembang biak Kelompok protista ada yang bersifat mikroskopis Yaitu harus menggunakan mikroskop untuk dapat melihat Ada juga yang bersifat makroskopis Yaitu dapat dilihat tanpa harus menggunakan mikroskop Protista dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok Ada protozoa Kemudian juga Ada amuba Dan paramesium Ada protozoa Ada protozoa Al-gai dan mikota Ya Ada protozoa Al-gai dan Mikota Yang termasuk protozoa Umumnya heterotof Tidak dapat membuat makanan sendiri Kemudian terbagi menjadi empat film Yaitu Yaitu Rizopoda Bergerak dengan kaki semu Contohnya amuba Kemudian Siliata Bergerak dengan silia atau rambut getar Contohnya paramesium Kemudian flagelata Bergerak dengan flagel Atau kaki cambuk Contohnya adalah Eglena Zosporozoa Tidak memiliki alat gerak khusus Contohnya bergerak dengan kontraksi sel Kemudian alga Contohnya ada yang uniseluler Misalnya vitoplankton Ada juga yang multiseluler Yaitu alga Bersifat autotroph Mampu membuat makanan sendiri Karena memiliki Klorofil Kemudian memiliki dinding sel Memiliki tujuh film Itu Eglenopita Kirosopita Piropita Peopita Basilariopita Dan Rodopita Kemudian mikota Bersifat ekaryotik Tidak memiliki klorofil Dapat menghasilkan spora Terbagi menjadi tiga film Yaitu Mikomikota Jamurundir Akroyomikota Dan Oomikota Contoh Rizopoda Adalah Amuba Contoh Siliata Paramesium Contoh Plagell Adalah Tripanosoma Contoh Sporozoa Plasmodium Contoh Alga Ada Eglenopita Memiliki Plagell Dan Kloroplas Rizopita Alga Keemasan Piropita Alga Api Payopita Alga Coklat Basiloripita Adalah Diatom Rodopita Alga Merah Kloropita Alga Hijau Mikota Neksomikota Kemudian Akro Akrasiomikota Dan Oomikota Selanjutnya Pada Kingdom Fungi Ini adalah Kingdom Yang ketiga Atau Adalah Jamur Merupakan Organisme Ekaryotik Yang memiliki Dinding sel Dan tidak Memiliki Klorofil Mampu Berreproduksi Secara Aseksual Dengan Menghasilkan Spora Terbagi Menjadi Empat Divisi Yaitu Zigomikotina Ascomikotina Dan Basidio Mikotina Contoh Zigomikotina Adalah Rizopus Oligosporus Jamur Tempe Ascomikotina Sakaramisos Serevisia Ragi pada Roti Kemudian Basidio Mikotina Plerotus Osteriatus Jamur Tiram Dan Deuteron Mikotina Aspergillus Jamur Pada Pembuatan Kecap Selan Selan Selanjutnya Adalah Kingdom Plantai Harusnya Yaitu Pada Lumut Misalnya Brio Pita Ini adalah Film Pertama Pada Pelantai Pada Tumbuhan Ada Berapa Divisi Yaitu Pertama Divisi Lumut Brio Pita Divisi Paku-pakuan Tedoropita Dan Tumbuhan Berbiji Jadi Divisi Pertama Pada Kingdom Plantai Jadi Berbeda Kalau Tadi Hewan Menggunakan Film Kalau Pada Tumbuhan Dia Menggunakan Divisi Jadi Perbedaannya Itu Pada Hewan Menggunakan Film Pada Tumbuhan Menggunakan Divisi Divisi Pertama Pada Plantai Adalah Lumut Atau Kita Sebut Sebagai Brio Pita Lumut Ini Memiliki Akar Batang Daun Tetapi Bukan Akar Batang Dan Daun Sejati Akar Pada Lumut Disebut Rizoid Yang Berfungsi Untuk Menempelkan Tubuh Lumut Lumut Berkembang Biak Hidup Di tempat Yang Lembab Dan Berkembang Biak Dengan Kawin Dan Tak Kawin Yang Disebut Pergiliran Keturunan Nah Di sini Lumut Akan Menghasilkan Spora Kemudian Spora Akan Tumbuh Menjadi Protonema Protonema Tumbuh Menjadi Lumut Kemudian Dari Sini Akan Menghasilkan Sel Kelamin Yaitu Anteridium Yang Menghasilkan Spermatozoid Dan Arkegonium Yang Menghasilkan Sel Telur Kemudian Spermatozoid Dan Sel Telur Akan Melakukan Pembuahan Akan Terjadi Pembuahan Terhadap Sel Telur Atau Ofum Dan Menghasilkan Zigot Dan Zigot Akan Tumbuh Menjadi Sporogonium Dan Sporogonium Dewasa Nanti Akan Menghasilkan Spora Dalam Bentuk Sporamium Dan Inilah Pergiliran Keturunan Maka Tumbuhan Lumut Disebut Sebagai Gametovid Sebagai Penghasil Sel Kelamin Dan Sporogonium Disebut Sporovid Penghasil Spora Lumut Lumut Dibedakan Menjadi Dua Kelas Yaitu Hepaticeae Lumut Hati Yaitu Lumut Hati Belum Memiliki Batang Dan Daun Tubuh Lumut Ini Berbentuk Lembaran Dan Dilengkapi Rizoid Yang Berfungsi Sebagai Alat Untuk Melengkatkan Tubuh Dalam Tanah Dan Yang Kedua Lumut Daun Atau Musci Sudah Memiliki Akar Rizoid Batang Dan Daun Tubuh Yang Kedua Adalah Paku Pakuan Atau Pteridopita Dimana Tumbuhan Ini Sudah Memiliki Batang Dan Daun Dan Akar Pada Daun Yang Terdapat Sorus Yang Merupakan Kumpulan Kotak Spora Yang Dibungkus Indusium Sorus Atau Sorry Kalau Banyak Menempel Di Daun Berbentuk Bulatan Berwarna Kuning Atau Coklat Tumbuhan Paku Bersifat Epifid Menempel Pada Pohon Tapi Tidak Merugikan Karena Yang Diserap Adalah Bahan Mentah Nah Perkembang Biakan Paku Itu Secara Kawin Dan Tak Kawin Atau Secara Generatif Dan Pegatatif Dengan Pergiliran Keturunan Dimana Tumbuhan Paku Awalnya Akan Masak Kemudian Menghasilkan Sepora Yang telah Masak Jatuh Ke tempat Yang cocok Kemudian Tumbuh Menjadi Protalium Protalium Akan Menghasilkan Anteridium Sebagai Penghasil Spermatozoid Dan Juga Menghasilkan Arkegonium Sebagai Penghasil Sel telur Atau Apum Kemudian Spermatozoid Akan Membuahi Sel telur Dan Akan Menghasilkan Zigot Zigot Akan Tumbuh Menjadi Sporogonium Atau Tumbuhan Paku Nah Sporogonium Dewasa Nantinya Akan Menghasilkan Spora Kembali Dalam Bentuk Sporongium Atau Kotak Spora Berdasarkan Berdasarkan Proses Pergirian Ketunan Ini Maka Tumbuhan Paku Disebut Sebagai Sporofit Ya Dan Juga Protalium Disini Disebut Sebagai Gametofit Tumbuhan Paku Pakuan Memiliki Empat Kelas Yang Pertama Adalah Silopitinae Atau Paku Lumut Paku Lumut Menyerupai Tumbuhan Lumut Daun Cara Hidup Sebagian Besar Epifid Contohnya Disini Adalah Silotum Nudun Kemudian Echusitinae Paku Ekor Kuda Batang Tumbuhan Ini Tidak Terdapat Dalam Tanah Cabang Berruas Ruas Daun Fertil Menghasilkan Spora Contoh Adalah Echusetum Silpatikum Yang Ketiga Adalah Likopitidinae Paku Kawat Yaitu Tubuh Paku Kawat Seperti Rambut Atau Kawat Habitat Kebanyakan Di Daerah Pegunungan Kemudian Paku Benar Atau Filisinae Tumbuhan Ini Dapat Hidup Dimana Mana Sorus Terdapat Pada Daun Yaitu Di Ujung Daun Tepi Daun Dan Tersebar Di Permukaan Daun Contohnya Semanggi Atau Suplir Spermatopita Spermatopita Atau Tumbuhan Berbiji Tumbuhan Spermatopita Tidak Tumbuhan Yang Menghasilkan Biji Yang Digunakan Sebagai Alat Perkembang Biakan Tumbuhan Berbiji Didasarkan Pada Letak Bakal Biji Terbagi Menjadi Dalam Dua Kelompok Yaitu Gimnos Pirmae Tumbuhan Berbiji Terbuka Dimana Bakal Biji Tidak Terlindungi Oleh Daun Buah Ciri Cirinya Memiliki Akar Tunggang Daun Berbentuk Seperti Jarum Kecil Tebal Dan Tipis Lebar Alat Perkembang Biakan Disebut Strabilus Yang Mengandung Sporangia Yang Kedua Adalah Angiosperma Tumbuhan Berbiji Tertutup Dimana Bakal Bijinya Tersimpan Dalam Daun Buah Dan Ciri Cirinya Akar Batang Dan Daun Sudah Dapat Dibedakan Dengan Jelas Alat Perkembang Biakan Berupa Bunga Susunan Daun Menyirip Menjari Dan Sejajar Gimnospermae Memiliki Beberapa Kelas Yaitu Cicadinae Kelas Cicadinae Ini Menyerupai Pohon Palem Sedikit Cabang Daun Menyirip Contohnya Sikas Rumpi Atau Pakis Haji Yang Kedua Genetinae Telas Genetinae Batangnya Berkayu Bercabang Dan Berdaun Tunggal Contohnya Genetum Genemon Melinjo Kemudian Coniferinae Yaitu Merupakan Tumbuhan Semak Tajuk Berbentuk Rucut Daun Berbentuk Jarum Contohnya Adalah Pinus Merkusi Atau Pinus Manfaat Tumbuhan Berbiji terbuka Yaitu Sebagai Bahan Pembaku Pembuatan Kertas Misal Batang Pinus Dan Batang Melinjo Pelarut Cat Misalnya Getah Pinus Berupa Minyak Terpentin Bahan Makanan Seperti Melinjo Dan Tanaman Hias Seperti Pakis Haji Selanjutnya Angius Permae Angius Permae Memiliki Dua Kelas Yang pertama Adalah Monocotyledenodoninae Atau Monocotyledenodoninae Batang Batang Tidak Bercabang Daun Berseling Tulang Daun Sejajar Dan Berbentuk Pipa Kelompok Bumak Berjumlah Kelipatan Tiga Biji Memiliki Satu Daun Lembaga Dan Tumbuhan Ini Ya Untuk Dikotil Ciri-cirinya Yang pertama Adalah Biji Berkeping Dua Memiliki Akar Tunggang Batang Bercabang Daun Tersebar Berhadapan Tulang Daun Menyirip Atau Menjari Kelopak Dau Kelopak Bunga Berjumlah Kelipatan Dua Empat Atau Lima Biji Memiliki Dua Daun Lembaga Monopatil Memiliki Beberapa Suku Yang pertama Adalah Graminiae Atau Rumput-rumputan Contohnya Adalah Padi Jagung Tebu Rumput Gajah Rumput Teki Dan Lilia Seae Atau Bawang-bawangan Contohnya Bawang Merah Dan Bawang Putih Dan Musa Seae Atau Pisang-pisangan Contohnya Pisang Raja Pisang Ambon Pisang Mas Dan Semua Jenis Pisang Dan Yang terakhir Adalah Palmae Atau Pinang-pinangan Contohnya Kelapa Atau Kelapa Sawit Sedangkan Dikotil Contohnya Papilona Siae Atau Kacang-kacangan Suku Ini Memiliki Mahkota Bunga Berbentuk Kupu-kupu Buah Berbentuk Kolong Pada Akar Sering Ditemukan Adanya Bintil-bintil Akar Contohnya Sesbania Grandifil Orat Atau Turi Arasis Hipogea Atau Kacang-panjang Kemudian Solanaceae Atau Terong-terongan Suku Ini Memiliki Bunga Berbentuk Bintang Trompet Lapisan Dalam Buah Berair Atau Berdaging Contohnya Solanum Melongena Atau Terong Solanum Tuberosum Atau Kentang Solanum Melikopersicum Atau Tomat Dan Capsicum Anum Atau Lembok Dan Selanjutnya Adalah Suku Eporbia Atau Tumbuhan Bergetah Tumbuhan Kelompok Ini Bila Dilokai Tubuhnya Akan Mengeluarkan Getah Berwarna Putih Contoh Risinus Komunis Atau Jarab Hefea Brasiliensis Manihon Utilisima Atau Bikayu Dan Ini Adalah Beberapa Suku Pada Dikotil Dan Masih Banyak Suku Suku Lainnya Pada Dikotil Selanjutnya Adalah Kingdom Animalia Pada Kingdom Animalia Merupakan Kelompok Hewan Kelompok Ini Hidup Di Bual Bumi Memiliki Banyak Ragam Dari Sisi Ukuran Ada Yang Sangat Kecil Dan Ada Yang Sangat Besar Pengelompokan Hewan Didasarkan Pada Keberadaan Ruas Tulang Belakang Pada Tubuhnya Dibagi Menjadi Dua Kelompok Yaitu Kelompok Yang Hewan Tidak Memiliki Ruas Tulang Belakang Disebut Aferte Berata Dan Kelompok Hewan Yang Memiliki Ruas Tulang Belakang Disebut Sebagai Ferte Berata Nah Sekarang Kita Akan Bahas Aferte Berata Terlebih Dahulu Aferte Berata Sekali Lagi Hewan Yang Tidak Memiliki Ruas Tulang Belakang Contohnya Disini Adalah Solen Terata Atau Hewan Berongga Contoh Disini Adalah Ubur Ubur Atau Kemudian Ada Hewan Pori Pera Hewan Berpori Contohnya Adalah Karang Yang Ada Di Laut Kemudian Vermes Cacing Moluska Hewan Yang Memiliki Tubuh Lunak Misalnya Cumi Cumi Siput Kerang Kemudian Antropoda Hewan Yang Memiliki Berbuku Buku Misalnya Adalah Serangga Insek Atau Disini Ada Kumbang Kemudian Laba Laba Udang Jenis Serangga Laba Udang Udangan Dan Juga Jenis Lipan Kemudian Yang Terakhir Echinodermata Yaitu Hewan Berkulit Duri Misalnya Adalah Bintang Laut Babi Laut Atau Bulu Babi Kemudian Juga Ada Ripang So Lenterata Ini Adalah Hewan Yang Hidupi Di Air Tubuhnya Berongga Memiliki Tentakel Untuk Menangkap Makanan Dan Alat Peraba Bentuk Tubuhnya Ada Yang Polip Atau Medusa Ada Yang Dia Masanya Menempel Dan Ada Yang Masanya Melayang Di Air Yang Ketiga Adalah Hewan Berpori Hewan Hidup Di Air Permukaan Tubuh Seluruhnya Berpori Memiliki Rangka Dari Zat Tanduk Misalnya Karang Di Laut Kemudian Cacing Atau Vermes Tubuh Cacing Memiliki Tubuh Yang Berbeda Berdasarkan Bentuk Tubuh Cacing Dibedakan Dalam Tiga Kelompok Sebagai Berikut Ada Cacing Pipih Yaitu Platih Helmintes Cacing Cacing Hanya Memiliki Satu Lubang Yaitu Mulut Untuk Memasukkan Makanan Dan Mengeluarkan Sisa Makanan Tidak Mempunyai Ringga Dan Anus Contoh Cacing Hati Dan Cacing Pita Cacing Gilik Atau Neuatel Hemintes Tubuh Cacing Ini Bulat Panjang Tidak Bersegmen Memiliki Mulut Dan Anus Contoh Contohnya Disini Cacing Perut Cacing Kremi Dan Cacing Tambang Dan Dia Berkembang Biak Secara Kawin Tubuh Cacing Ini Beruas Ruas Tersusun Seperti Cincin Memiliki Mulut Dan Anus Terdapat Rongga Badan Antara Kulit Badan Dan Dinding Contoh Cacing Tanah Cacing Lintah Dan Pacet Selanjutnya Adalah Maluska Tubuh Hewan Ini Lunak Banyak Mengandung Lendir Terbungkus Oleh Mantel Cangkang Tersusun Dari Zat Kapur Hewan Ini Dibagi Dalam Tiga Kelompok Yaitu Siput Sepalopoda Yaitu Siput Ketika Di Darat Bernafas Dengan Paru Dan Ketika Di Air Bernafas Dengan Insang Siput Bergerak Menggunakan Otat Perut Sambil Mengeluarkan Lendir Dari Dalam Tubuh Untuk Memudah Gerakan Siput Termasuk Hewan Hermaprodit Artinya Memiliki Dua Alat Pelamin Dalam Satu Tubuh Jantan Dan Betina Tetapi Tidak Dapat Melakukan Pembuahan Sendiri Kemudian Ada Kerang Jika Diperhatikan Tubuh Kerang Dilapisi Dua Cangkang Yang Dihubungkan Dengan Ensel Sehingga Dapat Membuka Dan Menutup Cangkang Terdiri Dari Prismatik Dan Lapisan Dalam Mutiara Bila Ada Benda Asing Masuk Dalam Mantel Maka Kerang Akan Melapisi Benda Asing Tersebut Dan Terbentuk Mutiara Kemudian Cumi Cumi Atau Gastropoda Cumi Cumi Hidup Di Laut Melindungi Dari Serangan Musuh Dengan Menggunakan Tinta Pada Mulutnya Terdapat Delapan Tentakel Pendek Untuk Memegang Mangsa Dan Dua Tentakel Arthropoda Adalah Tumbuhan Hewan Yang Memiliki Tubuh Atas Kepala Dada Dan Perut Memiliki Indra Yang Pekat Terhadap Sentuhan Panas Bau Bauan Mata Merupakan Mata Majemuk Yaitu Terdiri Atas Beribu Mata Kecil Yang Beruntuk Segi 6 Disebut Mata Paset Hewan Ini Dibedakan Dalam Empat Kelompok Sebagai Berikut Yaitu Serangga Insekta Tubuh Serangga Terdiri Atas Simpul Sarap Yang Saling Berhubungan Pernapasan Dengan Sistem Trachea Yaitu Pembuluh Udara Yang Bermuara Pada Stigma Serangga Mengalami Metamorfosis Sempurna Yaitu Telur Lapa Kepompong Dewa Kepompong Kemudian Menjadi Dewasa Dan Metamorfosis Sempurna Yaitu Tidak Sempurna Yaitu Dari Telur Menjadi Minipa Lalu Kedewasa Selanjutnya Laba-laba Tubuh Dari Kepala Dada Yang Menyatu Dan Perut Berbuku-buku Yaitu Berlapis-lapis Pada Bagian Kepala Terdapat Empat Pasang Kaki Memiliki Sepasang Mata Besar Dan Beberapa Mata Kecil Pernapasan Menggunakan Paru-paru Contoh Laba-laba Rumah Kalajengking Kutu Dan Caplak Kemudian Udang-udangan Atau Prustasea Yaitu Tubuh Udang-udangan Terdiri Dari Kepala Dada Yang Menyatu Dan Perut Pada Kepala Terdapat Dua Pasang Antena Panjang Dan Pendek Memiliki Lima Pasang Kaki Contoh Udang Kepiting Dan Rajungan Selanjutnya Pada Arterpoda Ada Lipan Yaitu Miriapoda Tubuh Lipan Terdiri Dari Kepala Dan Perut Yang Berruas-ruas Setiap Ruasnya Terdapat Satu Pasang Kaki Bernapas Dengan Trakea Contoh Kelabang Tubuh Hewan Ini Diselimuti Dengan Kulit Duri Terdapat Lempeng Dari Zat Kapur Bergerak Menggunakan Kaki Ambul Lekral Yang Merupakan Tabung Dengan Alat Mengisap Yang Digunakan Untuk Melekat Di Dasar Air Alat Mencernaan Yaitu Mulut Usus Dan Anus Alat Pernapasan Menggunakan Insang Yang Tersebar Di Seluruh Permukaan Tubuh Mempunyai Daya Regenerasi Yaitu Secara Kawin Sistem Saraf Menyebar Keseluruh Tubuh Bintang Laut Ripang Dan Mandak Laut Selanjutnya Hewan Vertebrata Hewan Memiliki Tulang Belakang Yang Pertama Pistus Ikan Hidup Di Air Bernafas Menggunakan Insang Beberapa Organ Berfungsi Untuk Menentukan Arah Gerak Gurat Sisi Untuk Mengetahui Tekanan Air Ikan Termasuk Hewan Berdarah Dingin Atau Poikiloterm Yaitu Suhu Tubuh Disesuaikan Dengan Likungan Perkembangan Dengan Cara Bertelur Yang Dibuahi Di Luar Tubuh Atau Disebut Dengan Pembuahan Eksternal Contohnya Ikan Lele Ikan Patin Ikan Mujair Ikan Tongkol Ikan Salam Dan Ikan Gurame Serta Ikan Mas Kemudian Amfibi Atau Apibia Hewan Ini Denamai Amfibi Karena Hidup Di Dua Alam Yaitu Di Air Dan Di Dalam Sehingga Alap Pernapasannya Juga Ada Dua Yaitu Insang Dan Paru Seperti Pada Ikan Hewan Amfibit Juga Termasuk Hewan Berdarah Dingin Atau Poikiloterm Yaitu Suhu Tubuh Disesuaikan Dengan Lingkungan Contoh Adalah Katak Hijau Katak Pohon Dan Salamander Selanjutnya Reptilia Hewan Ini Berpulit Keras Kering Dan Bersisik Pada Ular Sisik Mengelupas Saat Ganti Kulit Reptil Juga Berdarah Dingin Atau Poikiloterm Perkembang Biakan Dengan Bertelur Yang Dibuahi Di Dalam Tubuh Betina Atau Pembuahan Internal Contohnya Adalah Kadal Ular Dan Buaya Selanjutnya Ada Aves Atau Burung Hewan Burung Diselimuti Dengan Bulu Yang Berfungsi Untuk Terbang Dan Melindungi Tubuh Tulangnya Berongga Termasuk Hewan Berdarah Panas Atau Homo Ioterem Yaitu Suhu Tubuh Tetap Perkembang Biakan Dengan Bertelur Yang Dibuahi Dalam Tubuh Betina Atau Internal Contohnya Burung Merpati Burung Pipit Burung Gelatik Burung Gereja Burung Kutilang Dan Burung Wale Dan Selanjutnya Adalah Mamalia Atau Hewan Menyusui Hewan Menyusui Mempunyai Kelenjar Susu Perkembang Membiakan Dengan Melahirkan Anak Bernafas Dengan Paru Paru Hewan Menyusui Berdarah Panas Atau Homo Ioterem Yaitu Suhu Tubuh Tetap Hewan Ini Ada Yang Hidup Di Darat Misalnya Tikus Marmut Tupai Kalong Kampret Monyet Orang Utan Dan Lain Ada Juga Yang Hidup Di Air Misalnya Lumba Lumba Dan Malia Paus Demikianlah Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Mudah Mudahan Anak Anak Bisa Memahami Materi Kita Pada Hari Ini Jika Ada Materi Yang Belum Bisa Dimengerti Silahkan Ditanyakan Terima Kasih Sudah Menyimak Sampai Akhir Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh